Hai boleh dibilang HP yang satu ini punya spesifikasi yang fresh loh dengan chipset terbaru dari Snapdragon 4 Gen 2 tapi kok enggak dirilis-rilis resmi ya buat pasar Indonesia apa emang telat apa mau kasih kita kejutan lagi ya ini namanya Poco M6 Pro belum lama ini pasar HP di Indonesia kan kedatangan satu produk dari Xiaomi Indonesia yaitu Redmi 12 4G ya yang pakai chipset Mediatek Helio G88 yang dibanderol di harga mulai dari 1,9 jutaan aja nah di pasar indukan Redmi 12 yang versi 4G kebetulan di India juga muncul tuh Redmi 12 tapi versi varian yang 5G yang pakai chipset Snapdragon 4 Gen 2 dan dibanderol di harga 2 jutaan aja mantep kan hehehe Nah gue tahu nih kenapa pasar di Indonesia kebagian yang versi 4G nya karena nanti untuk Redmi 12 versi dari 5G yang masuk ke Indonesia bakal di rebranding namanya jadi Poco M6 Pro dan kebetulan juga buat pasar perindahan sana itu udah dirilis resmi si Poco M6 Pro yang dimana dia pakai chipset snapnaga 4 Gen 2 dan yang enggak gua habis pikir nih harganya dibanderol itu cuma mulai dari 1,8 jutaan aja kalau di India sana gila bangetin sih terus masuk ke pasar induk bakal berapa tuh hehehe boro-boro dah mikirin harganya lah uang masuk resminya aja juga nggak tahu kapan ya udah ketanjangan kali ya bridgingnya ini sekarang gua mau kasih info dulu deh spesifikasi lengkap dari Poco M6 Pro yang kemungkinan ya harusnya sih bakal dibawa juga buat masuk ke pasar Indonesia Poco M6 Pro 5G ini sejatinya adalah penerus dari Poco M4 Pro kalau buat pasar Indonesia ya karena kan seri Poco M5 Pro nggak dirilis di Indo yang dirilis itu Poco M5 sama Poco M5s yang cuma HP daur ulang aja jadi harusnya Poco M6 Pro ini bakal jadi penerus dari Poco M4 Pro untuk desainnya sih ini sebenernya nyaris mirip dengan desain Redmi 12 ya tapi kalau di Poco M6 Pro ini ada tambahan bumper kamera belakang dan tulisan Poco yang lumayan keliatan banget nih jadi negesin aja kalau HP ini tuh bukan Redmi ataupun Xiaomi tapi Poco dan Poco M6 Pro ini juga punya dua kamera di bagian belakang serta juga ada LED flashnya ya terus buat spesifikasi layarnya sendiri Poco M6 Pro ini punya layar panelnya itu IPS LCD bentang layarnya itu 6,79 inch dan refresh rate nya ada di 90 Hertz HP ini didukung dengan operating system MIUI 14 berbasis Android 13 HP ini juga punya baterai berkapasitas 5000mAh dengan dukungan pengisian daya cepat di 18W aja sensor sidik jari ada ya dan perletakannya itu menyatu dengan tombol power on-off terus masuk ke bagian performanya nih Poco M6 Pro ini ditenagai oleh chipset baru dari Qualcomm yaitu Snapdragon 4 Gen 2 dengan fabrikasi 4nm yang punya CPU 8 inti dengan kecepatan clock speed di 2,2 gigahertz hasil pengujian benchmarknya menunjukkan bahwa chipset Snapdragon 4 Gen 2 ini punya skor antutup benchmark itu sampai di 400 ribuan lebih dimana chipsetnya ini di atas kertas ya hampir sama mirip-mirip sama Mediatek Helio G99 tapi untuk Snapdragon 4 Gen 2 ini udah mendukung jaringan 5G Poco M6 Pro itu hadir dalam dua varian RAM ya yaitu ada RAM 6GB sama RAM 8GB terus ada juga dua opsi penyimpanan internal ada yang 128GB ada juga yang di 256GB kombinasi RAM yang besar dan kapasitas penyimpanan internal yang luas memastikan pengalaman penggunaan yang memuaskan dan lebih praktis terus masuk ke bagian kameranya nih Poco M6 Pro ini menawarkan kamera utama itu resolusinya 50MP dan lensa depth sensor resolusinya 2MP meskipun kamera depannya cuma punya resolusi 8MP tapi kualitasnya ya masih lumayan lah untuk kebutuhan selfie dari segi konektivitasnya juga Poco M6 Pro ini punya fitur kayak Bluetooth 5.3 jack audio 3.5 mm ada air blaster dan slot kartu memory sayangnya speakernya di Poco M6 Pro ini masih single speaker ya belum dual speaker dan untuk NFC nya juga belum ada di HP ini boleh dibilang kalau dari spesifikasinya sih ya emang plek-plekkan banget sama Redmi 12 5G yang dirilis di India nah di India sendiri kan harga dari Poco M6 Pro ini dibanderol mulai dari 1,8 jutaan aja terus kalau buat masuk ke pasar Indonesia jadi bakal berapa nih kira-kira terus kapan ya kira-kira Poco Indonesia bawa HP ini buat rilis resmi ke pasar Indonesia kalau bisa cepetkan jadi bakalan HP dengan chipset snap naga 4 gen 2 pertama di Indonesia yang dibawa sama Poco Indonesia ya udah colek aja dah sana Poco Indonesia terima kasih ya